Terima kasih. Boleh nggak kita sebentar aja tukaran HP? Enggak. Yaelah, sampai sore doang. Ntar malemnya gue balikin. Gue nggak bisa, Nuh. Soalnya gue ada order lagi. Nanti ya? Hah, mending gue narik dulu. Cupu. Halo? Mas, belum dipesankan martabaknya. Saya mau ganti rasanya. Jadi bukan yang keju, tapi ganti rasa pisangnya. Iya, rasa pisang. Tapi pisangnya setengah matang aja. Iya, pisang setengah matang. Coklatnya di pinggir aja. Nah, terus yang rasa kacangnya, saya mau kacangnya utuh. Jangan yang udah dipotong-potong ya. Iya, rasa pisang setengah matang, coklat di pinggir, dan kacang utuh. Nggak pake lama. Oke. Hah? Coba aja deh. Kalau jodoh gue kerja di sini, pasti gue bisa dapat tawaran yang kemarin. Halo? Bisa bicara dengan Putri? Iya, ini gue Putri. Eh, Put. Ini gue Sally. Eh, Sel. Apa kabar lo? Baik. Eh, gue bos ada di kantor nggak? Gue mau ke kantor nih. Lagi ada tamu sih. Abis ini keluar. Kalau lo mau, mendingan lo sekarang ke sini aja. Mumpung bosnya masih ada. Oke deh. Thank you ya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Pisangnya setengah matang, Mas. Maaf, Mas. Di sini nggak ada pisang yang setengah matang, Mas. Biasanya, kalau orang pesen martabak, itu martabaknya yang setengah matang, Mas. Terus, kacangnya di sebelah-sebelah, Mas. Oh, maksud, Mas, kacangnya yang ditaruh di pinggir? Ya, gitu. Terus, coklatnya di tengah. Jadi, kacangnya apa coklatnya, Mas, yang di pinggir? Kacang coklat. Mas? Ya? Wih, motornya keren. Oh, biasa aja, Mas. Mas, saya mau ke pancoran. Tapi ntar di depan, mampir bentar. Di barbershop ujung, mau potong rambut dikit. Biar keren. Ntar kamu interview. Itu berapa lama ya, Mas? Kalau misalnya lama, nanti... Tenang, tenang. Cuma 10 menit kok. Langsung. Cuma poles, langsung selesai. Pokoknya nanti, kalau interviewnya lolos, kita makan bakso bareng. Ya? Tapi maaf, Mas, saya nggak suka bakso. Pokoknya apa aja dah. Yang penting Mas suka. Asal jangan mahal-mahal. Yaudah, boleh deh. Mas, Mas, Mas. Ya? Tau alamat ini nggak, Mas? Gua, maaf. Enggak tahu, soalnya saya baru di sini. Telepon yang ada tujuh sedang berada di luar servis area. Silakan menghubung. Nomornya nggak aktif lagi. Jangan-jangan dia marah. Pak, Pak. Tahu alamat ini nggak, Pak? Oh, ini. Ini kan yang dibelokan kiri dekat klinik. Sebelah kanan kliniknya, Mas. Tapi, udah dirobohin tuh rumahnya. Dijual semua yang punya. Makasih, Pak. Sama-sama. Mas, cepat kan? Keren dan ganteng, nih. Kalau saya saranin, nanti biar rambutnya tetap rapi, pakai hair cap, terus baru helm, Mas. Gak usah, cuma helm aja. Helm aja? Iya. Iya, udah kalau gitu. Jadi, biar pas turun nanti, buka helm, kata narambut saya ini, langsung menarik berhatiin orang sekitar. Iya, Pak. Oke, kan? Boleh. Yuk, kita lanjutkan sekarang, ya. Cus. Kakak ada kena orderan fiktif, ya. Mas, Mas Tobi kena orderan fiktif? Nih. Pas aku anterin ke rumahnya, rumahnya itu udah rata. Iya, sih, Mas. Tadi juga banyak banget tuh driver yang komplain. Kakak ada kena order fiktif, ya? Nih. Di mana, ya? Mas Multanya lemes bener. Tadi curiga, nih. Saya kesel, lemes, dan lapar. Ternyata martabaknya adalah orderan fiktif. Waktu saya telpon, HP-nya nggak aktif. Saya datengi, rumahnya udah robo. Sabar ya, Mas Mult. Saya sabar, kok. Tapi saya nggak bisa ganti uang Mbak Ade sekarang. Saya ganti pake martabak aja, ya. Udah, udah, udah. Nggak usah, Mas. Mas mau kan lapar. Dimakan aja nih martabaknya. Ade juga masih pergi. Mau ada meeting. Yang bener? Iya. Ya udah, kalau maksa. Bapak. Dipaksa, yuk. Iya, dia maksa. Nah, sampai juga, Mas. Iya. Waduh. Mas. Iya. Kok jadi berantakan gini, sih, Mas? Waduh, pertanda buruk, nih. Pertanda buruk apa? Rambut saya berantakan, Mas. Tadi nggak dengerin saran saya, sih. Bandel, Masnya. Gimana, Mas? Tadi nggak gini, loh. Tadi gampang, Mas. Ya ampun. Ngurusin rambut sendiri aja nggak bisa. Ada sisir nggak, Mas? Ada, ada. Ada. Eh. Nih. Maaf, ya. Sudah, Mas. Nah. Semangat saja dulu, Mas, ya. Kalau udah keren gini, pasti bakaran lolos. Iya, Mas. Iya, dong. Ntar kalau lolos, jangan lupa traktirannya. Bakso. Lah. Katanya nggak doya? Kalau gratis, saya pasti doya. Yaudah. Semuanya 25 ribu, Mas. 25, ya? Iya. Tuh, 25 ribu. Eh. Saya lebihin buat Mas. Oke? Makasih ya, Mas. Makasih ya. Iya. Aduh, Mas. Sepatu saya ketinggalan. Hah? Gimana, dong? Ya ampun sih, Mas. Kok bisa sih sepatu ketinggalan? Gini, kan? Mas bantuin saya, ya. Ambilin sepatu saya. Di tempat yang tadi, buting rambut? Iya, di situ. Waduh, kalau sampai ke sana, minimal paling cepat saya butuh waktu 30 menit, Mas. Mas kan tahu sendiri jalanan macet, Mas. Gini, dong. Oke, kan? Sam. Bentar, ya. Ibu bos lagi ada tamu. Oh, yaudah. Gak apa-apa. Aku tunggu di sini, ya. Oke. Eh, gue denger-denger sekarang lo kerja di Okejek, ya. Kok lo mau sih, Sal? Kerja di Okejek. Kan di sini udah enak. Kantoran lagi. Ya makanya gue datang ke sini lagi buat ketemu sama bu bos. Lo mau masuk ke sini lagi? Lo gak malu? Isi, Mas. Ya, Mas. Lihat sepatu ketinggalan di sini gak? Enggak liat, Bang. Emang-emang tadi curus ini? Enggak, bukan saya. Tapi penumpang saya ketinggalan katanya ketinggalan sepatu-pantopelnya di sini. Enggak liat, Bang. Mas. Mas. Tadi saya udah ke salonnya. Saya tanya sama yang punya salon, penjaga salon, sampai pengunjung salon gak ada yang liat sepatunya, Mas. Pak, Mas. Jadi saya agak-agak gugup. Sepertinya saya taruh di ransel saya. Jadi sepatunya ada di ransel? Iya. Mas, bisa bantuin saya lagi gak? Lanterin saya pulang, ya. Nanti kita makan, Pak So. Maaf, Mas. Saya ada urusan lain. Lebih baik sekarang Mas bayar aja. Ongkosnya Rp80.000 semua. Ya, Pak So disana enak kok, Mas. Rp80.000 sama sepatu saya. Oke deh. Nih, ongkosnya. Sepatu saya. Bentar, Mas. Mbak, aku butuh masker sama hair cap. Wah, lagi abis, Mas. Tapi, lagi diantar kok. Masih mau nunggu. Udah. Lu ngapain disini, Mun? Nunggu masker sama hair cap. Disi lama? Mun. Tukaran handphone lu. Buat apa. Udah, sini tukaran aja dulu, ya. Nah, lu kalau mau ambil orderan di handphone gue, ambil aja, gak apa-apa. Jadi sekarang, muliati jadi seno, seno jadi muliati. Biar lebih afdol. Ini mul. Mul. Tukaran ID card juga, dok. Ya. Ini, lu pake punya gua. Gua pake punya lu. Nah, aku jadi ganteng menawan. Ganteng paten. Yaudah, gua cabut dulu. Ada yang kurang lengkap nih, mul. Ah, motor. Biar lebih sempurna penyamaran gua, kita tukaran motor sekalian, ya. Nah, tuh kan. Lu makin sempurna, mul. Dengan tampan menawan lu ini sekarang. Plus, lu pake motor sport. Yang luar biasa. Yaudah, gua cabut dulu, ya. Oke? Siap-siap pake koyok ini, tinggangku. Mantap.